Halo, jadi aku hari ini akan share-share mengenai kesan pertama menggunakan OPPO A7 atau kesan pertama aku membeli A7 soalnya A7 ini merupakan versi dari downgrade dari F9 yang bisa dibilang ini adalah adik dari F9 itu sendiri dan A7 merupakan HP yang downgrade di sisi kamera dan juga prosesor bahkan layarnya juga di downgrade dari OPPO F9 tetapi secara look itu masih sama dengan F9 jadi langsung aja, sebelumnya saya udah buka dulu ya, jadi ini lebih ke kesan setelah aku setting-setting HP ini jadi kalau kita lihat sekilas itu A7 hampir mirip dengan F9 sama, sangat mirip termasuk aku kira karena yang bedain itu adalah chinnya di bawah jadi kalau F9 itu chinnya lebih tipis tapi kalau disini dia lebih berat, lebih tebal terus disini juga ada warna baru jadi kalau ini warnanya gold campuran silver dan biasa seperti biasa di bloknya juga simple, blok OPPO oke, sorry, kebalik jadi disini juga nggak ada dikasih spesifikasi jadi spesifikasi dari OPPO A7 ini dengan menggunakan Snapdragon 450 terus RAMnya 4GB dan layarnya disini layarnya 6,2 inci dan hanya 720p jadi emang downgrade dari OPPO F9 tapi kalau dari, dan kameranya disini ada 2 ya jadi kalau di A7 ini kameranya resolusinya 13MP dan 2MP sedangkan yang di depan itu resolusinya 16MP oh iya, jadi kemarin aku beli hape ini dengan harga 3,3 juta jadi masih beda lebih dari 1 juta dengan kakaknya yaitu OPPO F9 karena OPPO F9 pada saat itu masih harganya 4,4 atau 4,5 jadi masih beda 1,1 jutaan dan menurutku, kalau kita pencinta selfie juga OPPO A7 masih mumpuni karena kamera depannya juga 16MP lalu kamera belakangnya juga bisa portrait juga jadi yang membedain emang beberapa downgrade yang sebenarnya minor dibandingkan OPPO F9 jadi kalau kamu pengen irit hape ini tepat sih lalu yang kedua juga hape ini udah menggunakan Carlos OS yang terbaru 5.2 dengan Android versi Oreo jadi belum Android Pie tapi kan kalau kita gunain OPPO itu gak penting Androidnya berapa ya karena mereka itu menggunakan custom ROM yaitu Carlos OS yang experience-nya juga sangat beda dengan stock Android lalu hape ini maaf ya belum saya kretek jadi memang nanti saya kretek dapet free case tapi free case-nya itu ya lumayan lah buat kita sebelum dapet free case beli case yang sebenarnya setidaknya dikasih gratisan kan lumayan lalu disini juga kameranya itu tadi 12MP plus 2MP bisa portrait jadi hape ini ngambil fotonya juga disini defaultnya pakai 19-9 ya jadi lebar banget tapi sesuai lah dengan emang jamin sekarang kan memang pakai 19-9 jadi disini detailnya juga dapet sih jadi A7-nya cuman ini hanya first impression aja ya jadi aku gak bisa kasih review kameranya secara detail karena ini baru first impression jadi disini ada beberapa aduh aku masih bingung sih ngaturnya gimana nanti terus disini juga kameranya aku lihat bagus sih karena dia cerah khas OPPO banget memang kalau di jandingan flagship juga gak sampe cuman untuk mid-range itu udah cukup lah menurutku oke jadi itu dia OPPO A7 jadi bagaimana menurut kalian dengan downgrade yang ada di beberapa segmen yaitu ada di kamera terus ada di layar terus ada juga di prosesor apakah perbedaan 1 juta itu memberikan dampak yang signifikan untuk kamu beli OPPO A7 ini yang notabene nya adalah downgrade dari OPPO F9 jadi itu aja terima kasih banget udah nonton video aku jadi komen kalau emang perlu kira-kiranya aku buatin video review terima kasih salam sukses temen-temen bye